Dia baca, mantra asik sekampung, oh dia tiup, gitu. Satu kampung tuh, suka sama dia dan nanti ada gadis-gadis yang datang menyerahkan dirinya untuk jadi istrinya. Bisa bikin, ya kasihan lah ya, bisa tragis gitu ya. Iya, tragis. Terutama tadi misalnya yang kayak minyak-minyak daya itu ditelan gitu ya, diuntal. Buat makanan untuk minuman. Iya, di Thailand memang dibikin, digambar gitu kan, dan ternyata budaya ajaran goyang yang di Banyuwangi terjadi juga di Thailand. Di Thailand. Malah dibikin amulet, karena saya bilang armata duyung itu yang paling hebat dari semua minyak toilet. Karena itu langsung kena, dan itu one night stand. Makanya orang tua zaman dulu bilang, kalau mau berkecimbung di ilmu batin itu adalah harus yakin. Ini yang bijak yang mau. Kalau yang ekstrim ada, potong kepala. Sampai jumpa di video selanjutnya. PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Terima kasih telah menonton 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 Langsung selesai Jadi caranya Terima kasih telah menonton 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 akhirnya jangan bilang belum ada perubahan karena nggak ngelihat aja gitu betul-betul ini sadisnya tragis jadinya ah itulah kalau makanya kalau yang mainan pelet kalian-kalian yang mainan pelet hati-hati itu kan sesuatu yang enggak bisa ditaker gitu ya enggak terlihat isi hatinya orang itu kan ya betul makanya kadang-kadang ada orang yang apa namanya istilahnya pengen minta pelet tapi resah terus itu enggak gitu cara kerjanya apalagi nanti alasnya ini buat senikahin ya elah iya gitu sama-sama laki-laki ya sekarang memang cinta tuh setengah mati cinta mati sama cewek itu nanti kalau sudah habis nikah belum tentu lagi cinta tentu karena peletnya nggak hilang nah itu yang bahaya bisa bikin ah ya kasihan lah ya bisa tragis ya iya tragis terutama tadi misalnya kayak minyak-minyak dayak itu di apa ditelan gitu ya diuntal buat makanan untuk minuman ini contoh ada minyak dayak nih disini model ini begini nih ini minyak hadangan ini minyak hadangan ini nanti kita tunjukkan cara mainnya minyak hadangan ini itu tapi tadi ini Gih apa namanya eh hampir sama ya kayak ada legendanya Jaran Goyang itu yang apa kan eh kisah tragisnya dia bikin eh si ceweknya ini suka sama orang Ningrat kalau ini dari pihak wanitanya dia jatuh cinta kemudian cari apa namanya cari cara gimana caranya bisa memikat orang Ningrat ini dapet ilham bikin ramuan setelah dia ini ramuannya siap ternyata si apa namanya si cowoknya udah meninggal dibuanglah ke sungai dimakan kuda itu oh iya iya ini legenda Banyuwangi iya legenda itu Jaran Goyang Banyuwangi sama Jaran Goyang Cerebon ada dua versi iya 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 yang legenda Banyuwangi kan akhirnya dia katanya malah kawin sama kuda kawin sama budaya iya iya betul nanti ada itu saya punya contoh-contoh mainannya yang itu iya di Thailand memang dibikin digambar gitu kan yang ternyata budaya Jaran Goyang yang di Banyuwangi terjadi juga di Thailand malah dibikin amulet dibikin ihan ihan itu sapu tangan gitu ya ada rajahannya gambarnya kuda ML sama manusia Jaran Goyang itu iya 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 wah asik-asik ini ada-ada lagi nggak apa legenda-legenda pelet yang asik-asik gitu banyak kalau yang masyarakat tahu kan bukan yang sejarah ini tadi kan hidden ya hidden stories ini cerita ini istilahnya urban legend iya 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 kalau nggak banyak yang tahu kalau yang orang banyak tahu tuh kan kisah pelet dulu ada cewek kaya kemudian disukai sama pemuda dari golongan miskin diludahin tuh itu ngapain kamu gitu ya akhirnya ludahnya diambil nah itulah dimantrain nah itu kan legenda itu yang masyur cuma kan dia cuma di apa dimantrai cuma disini saya mau nyampaikan pesan lah ya karena saya banyak di podcast bicara tentang pelet akhirnya salah ngomong tentang air mata duyung iya 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 karena saya bilang air mata duyung itu paling hebat dari semua punya pelet karena itu langsung kena dan itu one night stand artinya maybe just one night you make love and say goodbye udah selesai udah selesai itu dia akhirnya orang banyak minta itu sama saya minyak duyung semua air mata duyung dia bilang udah nggak dijual itu saya juga bicara disini bukan promosi ini hanya buat edukatif bener-bener bukan buat promosi ini lu dijual nanti malah saya tolak-tolakin iya malah barangnya belum tentu kita jual juga maaf kata saya blokir lagi maaf itu mohon maaf kenapa saya nggak mau pusing juga ini untuk konten edukatif bukan konten jualan iya betul 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 karena itu apa memang kadang-kadang orang-orang kan udah gelap mata mungkin terus mintanya semaunya lagi gitu udah tuh dengan harga murah iya pernah kan saya pancing ini mahal luarganya Oh yang murah ada nggak kan hahaha yang murah itu ini parfum di ini itu lebih murah daripada minyak pelet iya nggak ada kalau buat pelet-pelet murah kalau ada murah-murah juga belum tuh yang mahal aja belum tentu berhasil bener-bener apalagi yang ini ya itu tadi karena apa namanya seperti yang kisah mengcerita tadi di awal mungkin prosesnya atau bahan-bahannya mungkin kalian yang lihat di sini juga nggak kepikiran kalau ada ada cara seperti itu itu memang teknik kita yang tersembunyi gitu-gitu jadi bahkan saya berani bilang disini kalau yang image-nya itu tertanam dengan Hermata Duyung tadi sebel banget sih ya hahaha diralat Gia disini berarti sekarang saya ralat nih tidak hanya Hermata Duyung itu sebegitu bahkan yang lebih sadis lagi air liur kita itu ya iya nama ilmunya Telaga Kausar Telaga Kausar itu simple tapi bahaya simpel lebih bahaya kalau pengen tahu itu ayo datang ke tempat saya datang ke sini nggak usah lagi WhatsApp nggak usah di WhatsApp ke sini langsung ke sini langsung belajar khusus sama Gisabung dan nggak boleh nanya harga ini apa apa istilahnya harga yang ramah dengan kantong harga yang ramah dengan kantong hahaha iya ada begitu harga yang ramah dengan kantong ada nggak kita nggak ada kita nggak ada yang ramah soalnya hahaha bukan gitu masalahnya emang gampang dapat punya begini hahaha saya jadi umur yang segini nih ya malu juga nyebut umurnya masih muda Gisabung hahaha terus bisa dapet begini dulu dulu ini adangan ini gimana ya bentuknya gitu gimana bentuknya sekarang ini puluhan tahun tiba-tiba dengan mudahnya ada yang ramah di kantong nggak nggak ramah sama sekali kalau yang seperti ini pengalamannya perjalanannya itu udah nggak ramah sama kita masalahnya satu lagi bisa dijamin nggak kamu jawab sekarang nih bisa dijamin nggak gitu kan bukan masalah bisa dijamin bisa nggaknya tapi di diri kita tuh ada ada namanya satu sikap yang namanya mental block mental block apa contoh mental block cobain lah itu mental block pasti gagal itu kayak hanya ngomong cobain lah gagal Mendingan nggak ya Gia kalau cobain gitu nggak jangan-jangan pakai istilah cobain itu mental block terus nanti ini kapan ya perubahan itu juga mental block itu juga jangan nggak berubah-berubah ya hahaha malah bukannya makin bagus ya iya kan apalagi WhatsApp saya saya sudah kesini sudah kesini 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 bikin daftar list dan nggak ada hasilnya semua jawaban saya gampang ngapain hubungin saya iya hahaha udah banyak ya ngapain bikin list sesuatu gunanya itu mental block lagi itu mental block bener-bener bener-bener makanya orang tua zaman dulu bilang kalau mau berkecimbung di ilmu batin itu adalah harus yakin ini yang yang bijak yang mau kalau yang sering mau ada potong kepala oh iya potong kepala bener-bener lepas kepala itu kenapa karena yang di kepala ini ini kerajaannya setan jadi apabila setan itu kan sangat menyukai disabilitas ya tidak menyukai kestabilan itu setan kan gitu nah jadi kita kita putar harusnya itu yang disabilitas itu target kita bukan jadi kita yang disabilitas betul-betul ya kan kita pakai minyak pelet ini malah kita yang disabilitas itu kesian banget kesian-kesian itu gara-gara mental block udah punya senjata bagus-bagus mental blocknya mental block itu dia ini yang perlu mungkin kita buat konten ini biar nggak hanya khusus cerita pelet itu gimana kalau memang mereka punya minyak pelet berhasil menggunakannya itu dia terus nanti ada lagi yang nanya terus nanti gimana hukumnya dalam agama salah laki kalau itu jelimet laki ah baca berapa kitab lah itu kalau ini itu nanti sesi berikutnya ada penjelasan ya sesi berikutnya ada penjelasannya itu jadi yang saya mau sampaikan disini sudah lah jangan-jangan apa jangan termakan image pelet itu harus minyak enggak nggak harus kan banyak media ya kata orang pelet Jepang ya pelet Jepang ya atau duit ya kalau banyak duit siapa aja ini ya kan tapi saya mau bilang justru saya waktu jaman kuliah dulu saya punya duit saya punya mobil saya bawa mobil sendiri iya kan cewek tetap aja minggir minggir mana melapas waktu lost iya satu saat saya tanyain kenapa takut aaa kan orang kaya kami orang miskin oh gara-gara itu mental block ke orang lainnya malah iya kan kalau sekarang kan enggak dulu begitu karena dulu cewek-cewek idealis mesti banyak jadi ketakutan sendiri nah nggak ada pelet-pelet Jepang itu itu apalagi terus oh udah zaman kebulan masih main pelet hmmm sekarang saya ngomong lagi di Perancis justru diadakan penelitian tentang yang namanya pheromone effect nah itu dia makanya terkenal banget ya ini apa parfum di Perancis itu pemakaiannya ada filmnya hahaha the perfume hahaha jadi begitu dia buka minyaknya ini satu lapangan ml semua hahaha langsung orgi itu itu unger aku lebay sih hahaha keren keren tapi memang ada minyak begitu tapi nggak berarti terus orang jadi ml saya pernah buktiin itu bukan minyak tapi kayu dari gunung bawah kareng ada satu kayu yang kalau kita masukkan ke dalam mulut ada caranya saya nggak mau cerita caranya jangan saya tes waktu itu di tempat kuliah kebetulan saya jadi ini moderator pengen tau katanya satu awal lah bisa nafsu tuh hahaha penasaran pastinya ya iya masuk kan ada caranya kan tapi emang bener saya perhatiin semua gelisah semua gelisahnya tuh itu bukan gelisah kecapean kayak gelisah nafsu anu ya keringat dingin gitu ya hahaha badan anget keringat dingin itu betul itu sayangnya itu kayu itu hilang wah ntar kalau nggak saya bilang hilang nih ada yang nanya saya mau hahaha itu untungnya sudah hilang ya sudah ada jangan dicari lagi saya juga nyesel mana itu karena bentuknya kecil sekali sepertinya saya tahu itu cara yang ada kayak cara seperti itu di Papua ada juga kayaknya ada ya hahaha pokoknya caranya dimasukin ke mulut ya hahaha gitu di sebelah mananya rahasia oh iya ada caranya gak segera masukin aja hahaha gitu ya hahaha nah kalau ini Ki Ki Saweng sendiri mulai pertama kali belajar ilmu-ilmu seperti ini iya itu sudah berapa lama Ki dulu Ki gara-gara sering ditolak cinta dulu oh gitu jaman dulu kan kirim surat ya iya 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 berapa puluh lembar kirim surat semua ditolak ngirim tolak ngirim tolak ngirim tolak kesian amat ya hahaha capek nulisnya gini hahaha dibalas sih oh naaf ya mungkin ada yang terbaik dari saya yaaah jadi jaman dulu udah gitu nolaknya acara cewek itu nolaknya gitu ya akhirnya saya ini lah mulai nyari lah nyari solusi kan sampai saya pernah nangis itu di depan Kiai ada Kiai di Bogor ya cuma tambah pulgar kalau nyebutnya ya jadi waktu nangis itu Kiai nya langsung begini oh langsung gitu Ki iya itu saya langsung berhenti nangis kesedihan saya langsung hilang long terus Kiai nya itu ngomong udah ya nanti kita ada setiap minggu ada hataman Quran nanti saya bawa dalam doa gitu nah dari situ lumayan tuh mulai ada yang suka sama saya tapi masalahnya saya gak suka sama dia hahaha tetap masih ada masalahnya hahaha cewek kalau ngeliat saya itu dalem semuanya kan tapi saya gak suka nah itu yang repat hahaha kayak gitu kan jadi masalah lagi sampai kelar itu saya di salah satu pesantren terkenal di Cerbon di Cerbon itu ditetesi mata saya dengan katanya air hujan malam Jumat Kelimuan luar ini nana-nana apa semua katanya ada sial nah dari situ baik tuh seperti gurah gitu ya sudah itu oke terakhir saya ketemu sama orang orang pasaman padang Sumatera Barat ah begitu urusan kecil wah dia nikler gitu iya kan saya ada curhat lah saya nasib saya kok sial urusan cewek hahaha padahal saya udah keliling kemana-mana dua-dua tahun nih yang namanya Dukun Kiai pokoknya orang pintar yang ada Alip-Felip semua udah saya datang kan ah udah wah udahlah katanya nah itu mental block tadi kan dia cara melepaskan mental block saya ayo nanti bakar kemudian kita salaman dengan saya hafalin kata-kata saya oh hai 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 aku salah aku disumbah aku gina kata kamu wuh tuh keren banget tuh wuh itu masih apa lagi sampai sekarang ya masih lah orang lu di atas kemenyan itu kan gak boleh ditulis gak boleh ditulis udah apa dapat satu kalimat kayak terus macet ulang lagi begini lagi hampir satu meleman ulang lagi begini lagi ulang lagi begini lagi sampai hafal baru ucapkan kabul pada guruku maka terkabul kepada aku ucapkan kabul pada guruku maka terkabul kepada aku gitu melepas mental block ya jadi makanya jangan coba-coba memberikan pellet yang belum pernah dicoba belum pernah dicoba, betul kenapa? karena itunya asrornya gak bisa kita pindahin gimana? karena di kita juga gak terkabul apalagi di anak lain jadi gimana caranya? gak ada sih gak terkabul-terkabul sama juga gak mungkin lah ini kayak gak mungkin gak terkabul saking terkabulnya nanti pusing sendiri pusing sendiri biasanya yang datang waduh gimana ini jadinya nah itulah itu kita kemudian tertransfer lah kepada orang yang memerlukan bantuan tadi ya kan? dijawab sama beliau sebagaimana terkabul kepada aku? terkabul pula kepadamu kiranya oh jawabnya terakhirnya dijawab itu di atas kemenyan nyala itu keren itu dari itu kemudian dibilang begini makanya kalau pakai ilmu pellet harus punya satu ilmu namanya tanya gaib artinya kita bisa mengukur sampai dimana keberhasilan kita menggunakan itu menggunakan ilmu pellet itu tadi? iya itu namanya ilmu tanya gaib nah ini tekniknya yang keren banget enggak tahu namanya enggak tahu nama angkapnya juga karena waktu itu kan memperhatikan itu di angkot itu kan belum kenalan belum kenalan dulu kan si kaum hawa katokan kepada olehnya nanti agak disensor dikit aja nih ya 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 pasti aman jangan disensor semua sedikit aja pasti jadi kalau itu kena artinya jadi sebelum baca tanya gaib baca dulu yang tadi mentera awalnya ay kulit ay kotor nanti perhatiin ceweknya dia begini enggak dia pegang kepalanya itu kena pegang bagian tubuh kepala kepala itu kena kalau dia pegang ini itu artinya dia ada penjaganya oh kalau pegang bagian daerah ini kemungkinan kena kemungkinan tidak yang sial kalau kita habis baca itu dia pegang pantat aduh itu sial banget itu udah jangan jangan terusin deh udah mendingan mundur ya kita bisa kualat kita yang kualat nanti enggak nanti-nanti main pelet itu bisa kualat karena karena yang kita pelet itu punya penjaga yang luar biasa makanya hati-hati kalau main pelet jangan asal-asalan kita baru dapet ilmu sedikit gitu langsung di ini iya iya itu nah itu jadi akhirnya dari pemahaman pasaman tadi ini luar biasa menurut saya saya coba semua yang selama dua tahun itu saya dapet yang kemarin-kemarin yang kamu belajar itu yang saya anggap itu gagal ternyata setelah saya cobain ngetanya gaib itu berhasil semua enggak ada satu pun yang gagal semuanya berhasil semuanya itu berhasil luar biasa pada waktu diterapkan tanya gaib berarti apa kuncinya karena memang kita enggak lihat kenyataannya bisa nahan bisa nyimpan bisa enggak ngasih lihat cewek itu emang paling jago kalau nahan-nahan urusan perasaan gitu tapi bisa ditembus dengan body language itu enggak bisa dibohongi iya 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 cara untuk mengungkap body language itu lu baca tadi ilmu tanya gaib tanya gaib mau tanya gaib langsung tanya sama kisahabung jangan lewat whatsapp saya blokir di blokir langsung bener-bener kalau whatsapp tanya alamat saya dimana jangan tanya ilmu-ilmu betul banyak tanya enggak jadi lagi di php lagi nah ini selama kisahabung yang belajar 2 tahun itu kemudian menemukan ilmu tanya gaib itu ada ga ge teknik tekniknya kisahabung yang bener-bener keren banget tekniknya tekniknya keren teknik keren kalau ilmu pelit teknik paling keren jadi cara untuk tau tatapan mata kita ini udah jadi atau belum kalau ada cerai jalan kita kita liatin nanti kalau dia tiba-tiba seperti menepis gini itu itu yang disebut sebenarnya bangsa timur ini kelebihannya adalah untuk hal-hal mistis itu memang sudah darah dagingnya poison by poison racun lawannya racun lagi kekerasan hati itu lawannya keras lagi ini memang kan tercipta minyak ini mani paranormal katanya lebih ampuh kira-kira ada ga sih pelet yang ini banyak banget pertanyaan yang dateng pelet yang untuk selamanya pelet untuk selamanya enggak ada enggak ada tapi di diakali bisa nah jadi kalau untuk membuat jadi awet kita harus punya pengasihan kalau peletnya pudar pengasihan kita jalan yang namanya pengasihan itu tidak memaksa tapi satu yang perlu diingat disini kalau enggak gitu nanti kita kena karma apa contohnya karma satu saat kita punya anak perempuan anak perempuan kita disikat orang sama seperti itu itu yang sangat harus dihindari memang amit-amit jadi disini pesan saya disini kalau pakai pelet dua yang harus dihindari